. Setelah melalui beberapa lomba dan menjadi juara dari tingkat kecamatan dilanjutkan ke tingkat kota Tangerang, PKK Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Masuk Tiga Besar mewakili kota Tangerang di tingkat provinsi dalam kategori administrasi dasawisma dalam rangka hari gerak PKK ke-50. Dengan peraihan tiga besar, PKK Kelurahan Mekarsari langsung diverifikasi oleh tim juri dari tingkat provinsi Banten yang dipimpin langsung Ibu Dodi. Ditemui media setelah memonitoring di beberapa wilayah dan dilanjutkan dengan verifikasi, Ibu Dodi menuturkan maksud dan tujuannya datang ke PKK Kelurahan Mekarsari. Kunjungan lomba yang tingkat kategori kota ini adalah yang terakhir karena kami sudah ke tiga kabupaten dan tiga juga kota dalam rangka hari kesatuan gerak PKK yang ke-50. Jadi setiap hari kesatuan gerak PKK kami selalu ada lomba. Lomba itu diperuntukkan untuk apa tujuannya? Untuk mengetahui sejauh mana pengurus kabupaten ataupun kota, kecamatan dan kelurahan itu terhadap pelaksanaan 10 program PKK. Dan khususnya untuk mengetahui sejauh mana informasi dan bimbingan yang dari kader kepada masyarakat. Lurah Mekarsari Royani kepada media menjelaskan, ada pun tahapan yang sudah dilalui PKK Kelurahan Mekarsari hingga mencapai tiga besar di tingkat provinsi dan kemungkinan besar akan dilanjutkan ke tingkat nasional. Tim dari tingkat provinsi berkunjung dalam rangka penilaian lomba administrasi PKK. Alhamdulillah kita masuk di dalam tiga besar di tingkat provinsi yang akan ditindaklanjutin nanti ke tingkat nasional. Mulai dari tingkat di tingkat kecamatan, kita punya tujuh kelurahan, dan Alhamdulillah Mekarsari juara satu, dan mewakili tingkat kecamatan Mekarsari kita di tingkat kota, Alhamdulillah juga kita juara satu, dan sekarang kita mewakili tingkat kota Tangerang di tingkat provinsi, masuk di dalam tiga besar ini. Ada pun teknis penilaian tim verifikasi provinsi menurut Lurah Mekarsari, diawali dengan pemeriksaan pemberkasan administrasi dan menata lingkungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dari awalnya kita mulai dari pemeriksaan, penilaian dari pemberkasan itu secara administrasi, baik pendataan kependudukan, secara fisik, dan secara melalui aplikasi dengan E-Dasa Wisma. Alhamdulillah data itu sudah terkumpul dan kita kirimkan ke tingkat kota lalu ke tingkat provinsi. Terus kita menata lingkungan dengan PHBS-nya, dengan pola hidup bersih dan sehat, serta rumah sehat, kita tata lingkungan kita seperti keindahan dan kebersihan buat masyarakat kita. Ibu Dodi Ketua Tim Verifikasi menuturkan, sangat terkesan dengan sambutan dari pihak pemerintah dalam hal ini pihak kelurahan Mekarsari, kader PKK dan anak-anak dari warga sekitar. Tadi pada saat memberikan sambutan, luar biasa sekali, karena pertama kami disambut dengan anak-anak yang calon, itu anak-anak yang harus generasi emas ya, luar biasa, sehingga mereka mengalungkan kami dengan batik, tadi batik, apa namanya batik? Batik Lentera, kemudian juga ada penampilan busu, jadi benar-benar untuk Mekarsari ini, akulturasi dari kebudayaannya itu luar biasa, jadi tidak ada perbedaan, dan itu merupakan nilai positif bagi kami, daripada kota-kota lain yang kami kunjungi, sangat bahagia hari ini, bukan, tadi teman-teman bilang ini bukan lomba, ini sedang healing, Lurah Royani berharap dengan peraihan tersebut, dapat mengangkat nama baik PKK Kota Tangerang, PKK Kecamatan Neglasari, dan PKK Kelurahan Mekarsari. Ya mudah-mudahan di dalam tim penilai ini, kita bisa menjadi, mengangkat nama baik PKK Kota Tangerang, PKK Kecamatan Neglasari, dan tentunya PKK Kelurahan Mekarsari. PKK Kecamatan Neglasari, Pangerang, Ayo! Neglasari, Hebat! Makarsari, Satu! PKK! Jaya, jaya, jaya! Yes! Jaya, 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 jaya!